Selamat menikmati. Kami mungkin tidak akan menanyakan fakta, tetapi kita akan menanyakan pendapat-pendapat ahli tentang keilmuan pidananya. Yang pertama pertanyaan saya yaitu, terkait dengan pasal pengenayaan 351 dan seterusnya ahli, bisa ahli terangkan unsur-unsur apa yang ada di bab pengenayaan tersebut menurut pendapat ahli? Terima kasih Saudara Jaksa Penuntut Umum supaya tidak salah dalam memberikan penjelasan terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengenayaan. Jadi pengenayaan itu ada diatur di dalam pasal 351. Jadi 351 itu disebut juga dengan pengenayaan biasa. Kemudian ada 353. Jadi 353 itu disebut juga dengan pengenayaan yang direncanakan lebih dahulu. Kemudian 354 itu disebut juga dengan pengenayaan berat. Dan 355 adalah pengenayaan berat yang direncanakan. Jadi kalau kita lihat apa perbedaannya, maka ada dua aspek yang dibedakan. Untuk membedakan antara pengenayaan biasa, pengenayaan yang direncanakan, pengenayaan berat, dan pengenayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Nah, dua aspek itu terletak pada aspek subjektif dan yang kedua adalah aspek objektifnya. Aspek subjektif itu meliputi dari orangnya atau sikap batin orang yang melakukan tindak pidana itu. Sementara unsur objektifnya terletak pada akibatnya, akibat dari perbuatan pidana tersebut. Jadi, sikap batin orang itu menentukan kualifikasi apakah itu masuk dalam tindak pidana penganyayaan biasa atau tindak pidana yang direncanakan atau tindak pidana penganyayaan berat atau tindak pidana penganyayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Mungkin kalau orang awam agak sulit membedakannya ya. Pekaniayaan ini secara doktrinal disebut juga dengan delik matril. Nah, kalau kita bicara soal objektifnya, delik matril. Delik matril itu artinya tindak pidana itu baru selesai setelah akibatnya muncul. Nah, muncul itu akan kita lihat apakah itu lukanya biasa, ini masuk dalam konteks penganyayaan yang biasa seperti diatur dalam pasal 351 atau luka bat atau timbulnya kematian. Nah, itu dari sisi materialnya, dari sisi akibatnya. Luka bat diatur dalam pasal 89, sudah jelas ketentuannya. Pingsan, cacat, ya. Kemudian tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Ya, dirawat berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ya, kalau mati jelas pisumnya ada. Luka biasa, ya lecet, lebam. Nah, itu dari sisi akibat. Jadi, kalau kita lihat, oh kalau akibatnya dia pingsan, dirawat, nama, maka 89 menyatakan itu luka bat. Ya, kalau hanya lecet, lebam, masuk rumah sakit, pulang, ya itu bisa ditafsirkan sebagai luka biasa. Mati jelas ada pisum. Nah, bicara sikap batin. Sebesar, Ali. Ya. Saya potong, maaf ya. Sebelum kita masuk ke sikap batin, Ali. Kalau kita lihat di pasal 351, kan itu elemen unsurnya adalah melakukan penganiayaan. Sementara penganiayaan ini kan tidak dijelaskan di KWP. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan ini? Secara doktrin menurut ahli, ini penganiayaannya bisa nggak ahli uraikan unsur-unsur apa saja yang menjadi bagian penganiayaan itu? Delik matril, karena saya sebut di awal tadi penganiayaan, pembunuhan, kebakaran, rusaknya lingkungan, polusi, itu adalah delik matril. Yang dilihat adalah akibatnya. Setelah timbul akibat, maka dicari perbuatannya. Kalau delik matril tidak membatasi perbuatan apa. Dia membatasi perbuatan apakah dipukul, ditendang, disepak, disundut dengan listrik atau dengan rokok. Nggak, nggak penting. Beda dengan delik formil. Kalau delik formil jelas, sudah ditentukan perbuatannya. Misalnya pencurian, barang siapa mengambil barang milik orang lain. Jelas, perbuatannya adalah mengambil. Apa yang diambil barang? 363 ya. 362. Barang milik orang lain. Jadi ada mengambil itu apa? Memindahkan satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau penganiayaan, pembunuhan, tidak ditentukan perbuatannya. Sepanjang timbul akibat yang dilarang. Luka berat, luka biasa, atau kematian. Jadi tidak penting perbuatannya. Nah perbuatan itu tentu konteksnya adalah perbuatan melawan hukum. Ya, kategorinya. Seorang dokter menyakitin seorang pasien, cabut giginya. Ya, itu bukan penganiayaan. Karena tujuannya adalah menyembuhkan. Dalam konteks delik matril, perbuatannya adalah bukan dalam konteks sifat dari tujuan yang baik. Tetapi memang ada tujuan jahat dari perbuatan itu. Yang kita sebut dengan perbuatan melawan hukum.